assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat apowars kembali lagi di channel saya sebelumnya saya sudah membahas mengenai SKP pranata komputer tes CPNS tahun 2020 kali ini saya masih akan membahas mengenai soal-soal SKP pranata komputer beserta pembahasannya untuk teman-teman yang belum menonton video saya yang sebelumnya silahkan tonton dulu agar tidak ketinggalan langsung saja ke nomor yang pertama koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik maupun secara logika sehingga bisa saling bertukar informasi disebut A jaringan komputer B sistem komputer C hubungan komputer D sharing komputer atau E portable komputer jawabannya adalah A jaringan komputer pembahasannya jaringan komputer adalah koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik maupun secara logika sehingga bisa saling bertukar informasi jaringan komputer dapat dikatakan terkoneksi apabila device yang ada dalam jaringan tersebut bisa saling bertukar data atau informasi dan berbagi resource yang dimilikinya nomor dua yang tidak termasuk ke dalam topologi jaringan adalah A bus B star C car D tri E mesh yang betul jawabannya adalah C car topologi jaringan dikategorikan kedalam tipe dasar sebagai berikut yang pertama itu ada bus 2 ring 3 star yang ke 4 tri dan ke 5 mesh dan jika jaringan yang lebih kompleks dapat dibangun sebagai hybrid dari dua atau lebih dari topologi dasar di atas lanjut ke soal nomor tiga jika suatu komputer server pada jaringan LAN memiliki IP address 192.168.1.1 maka komputer klien agar dapat berkomunikasi dengan server harus memiliki IP address yang selaras yaitu A 192.168.0.1 B 192.168.0.2 C 192.168.1.2 D 192.168.1.1 atau E 192.168.1.2 yang betul jawabannya adalah C 192.168.1.2 jadi untuk soal yang ini teman-teman harus memperhatikan jadi jika komputer servernya memiliki IP address 192.168.1.1 maka kliennya juga harus memiliki IP address yang sama dengan urutan yang berbeda yaitu 192.168.1.2 lanjut ke nomor 4 diketahui suatu bilangan dan binar 11000.0.0.0.0.0.0.0.1.1.0.0.0.0.1 192 Jawabannya adalah 192 Yaitu yang E Caranya yaitu Dengan mengkalikan Bilangan binat tersebut Dengan 2 pangkat berurutan Dari 0 sampai Dengan bilangan terakhir Bilangan binat itu Seperti di soal 11 0, 0, 0, 0, 0, 0 Dimulai dari belakang Yaitu 0 kali 2 pangkat 0 Sama dengan 0 0 kali 2 pangkat 1 Sama dengan 0 Sampai Bilangan binat yang Pada awal yaitu 1 kali 2 pangkat 7 Sama dengan 128 Nah dari hasil itu Teman-teman bisa menjemlahkannya Disini diketahui Yang ada nilainya yaitu 1 kali 2 pangkat 6 Dan 1 kali 2 pangkat 7 64 ditambah 128 Yaitu 192 Lanjut Ke soal nomor 5 Di dalam IP Versi 4 Terdapat pembagian kelas IP address Oktet pertama yang memiliki Rentang desimal 192 Sampai 223 Termasuk ke dalam IP address kelas A Kelas A B Kelas B C Kelas C D Kelas D Atau E Kelas E Jawabannya adalah C Yaitu Kelas C Silahkan teman-teman Perhatikan tabel berikut ini Pembagian kelas IP address Untuk kelas A, B, C Dan E Yaitu sebagai berikut Untuk kelas A itu Desimalnya 1 sampai 126 Itu biasanya digunakan Untuk jaringan komputer Yang skala besar Yang kedua Yaitu kelas B 128 Sampai 191 Digunakan untuk Jaringan skala menengah Untuk yang kelas C Ini yang Biasa digunakan Di jaringan Kelas kecil Yaitu 192 Sampai 223 Yang D Itu 224 Sampai 239 Yang E Yaitu 240 Sampai 255 Oke Lanjut Ke soal Nomor 6 Bunyi Bip Pendek Dua kali Artinya Ada masalah Pada komputer Kita Artinya Yang dimaksud Yaitu A Kerusakan Mainboard B Kerusakan VGA C Kerusakan Keyboard D Kerusakan Atau Konfigurasi Gmos Atau E Kerusakan RAM Jawabannya Adalah Yang D Kerusakan Atau Konfigurasi Gmos Yang Salah Biasanya Bunyi Bip Pendek Dua Kalti Artinya Ada masalah Pada Konfigurasi Atau Setting Pada Gmos Sedangkan Bunyi Bip Panjang Satu Kali Dan Pendek Satu Kali Artinya Ada masalah Pada Main Bot Atau Di RAM Bunyi Bip Panjang Satu Kali Dan Pendek Dua Kali Artinya Ada masalah Pada Monitor Atau VGA Card Bunyi Bip Panjang Satu Kali Dan Pendek Tiga Kali Artinya Ada masalah Pada Keyboard Bunyi Bip Panjang Satu Kali Dan Pendek Sembilan Kali Artinya Ada masalah Pada ROM BIOS Bunyi Bip Panjang Terus Menerus Artinya Ada masalah Di RAM Bunyi Bip Pendek Terus Menerus Artinya Ada masalah Penerimaan Tegangan Power Ya itulah Beberapa Bunyi Pertanda Kalau Komputer Kita Ada masalah Lanjut Ke soal Nomor Tujuh Berikut Salah Satu Langkah Untuk Mengatasi Komputer Yang Tidak Mau Hidup Adalah A Cek Apakah Ada Flash Disc Yang Terhubung B Cek Kabel Mouse C Cek Kabel Keyboard D Cek Koneksi Kabel Power Atau E Cek Kabel VGA Jawabannya Adalah Yang D Cek Koneksi Kabel Power Untuk Permasalahan Seperti Ini Cara Mengatasinya Yaitu Yang Pertama Cek Koneksi Kabel Dari Power Outlet Ke Tombol Power Pada PC Yang Kedua Cek Apakah Stabilizer Berfungsi Atau Tidak Jika Memakai Stabilizer Yang Ketiga Cek Kabel Power Pada CPU Yang Keempat Jika Masih Tidak Menyala Silahkan Kamu Cek Pada Power Supply Dan Main Bot Karena Kemungkinan Terjadi Masalah Pada Bagian Tersebut Lanjut Ke Nomor Delapan Cara Mengatasi Komputer Menyala Tetapi Tidak Tampil Di Monitor Adalah Kecuali A Lepaskan Memori Pada Main Bot Atau Motor Bot Lalu Pasang Kembali B B Bersihkan Slot Memori Menggunakan Kuas C Bersihkan Kaki Kaki Memori Dengan Menghapus Pencil Hingga Bersih D Coba Ganti Dengan Memori Lain Yang Masih Bagus Atau E Copot Kabel Hardisk Jawabannya Adalah E Copot Kabel Hardisk Cara Mengatasinya Adalah Dengan Yang Pertama Melepaskan Memori Pada Main Bot Lalu Pasang Kembali Yang Kedua Bersihkan Slot Dengan Kuas Tiga Bersihkan Kaki Dengan Penghapus Yang Keempat Coba Ganti Dengan Yang Baru Lanjut Ke Soal Yang Berikutnya Nomor 9 Salah 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 Untuk Mengatasi Komputer Yang Sering Crash Atau Blue Screen Dapat Dilakukan Dengan Cara A Cek RAM Prosesor Serta VGA B Cek CD Room Apakah Tersambung Atau Tidak C Menganti Mouse D Menganti Layar Monitor Dengan Yang Baru Atau E Menganti Kabel Power Jawabannya Adalah Yang A Cek RAM Prosesor Serta VGA Cara Mengatasinya Cek Semua Posisi Kabel Hardware Dan Juga Tegengan Pada Power Supply Kemudian Cek Suhu Pada CPU Dan Juga Cek RAM Prosesor Serta VGA Lanjut Ke Nomor 10 Pada Monitor Keluar Tulisan Disk Put Failure Insert System Disk And Press Enter Yang Menandakan Kerusakan Pada A RAM B CD Room C Hard Disk D Processor Atau E Main Bot Jawabannya Jelas Sekali Yaitu Hard Disk Jika Muncul Tulisan Seperti Ini Berarti Yang Rusak Adalah Hard Disk Lanjut Ke Nomor Soal 11 Nomor 11 Ini Sudah Masuki Pemrogram Berikut Ini Yang Bukan Termasuk Bahasa Pemrogram Tingkat Tinggi Atau High Level Language Adalah A C++ B Visual Basic C DLP D PHP Atau E Assemble Jawabannya Adalah E Assembler Pemrogram Tingkat Tinggi High Level Language Biasa Digunakan Pada Pemrogram Berbasis Website Dan Basis Data Baik Untuk Diaplikasikan Pada Perangkat Komputer Desktop Maupun Mobile Contohnya Adalah Bahasa Pemrogram Turbo C++ Visual Basic Delpy PHP Dan Turbo Pascal Sedangkan Assembler Adalah Bahasa Pemrogram Tingkat Menengah Bahasa Ini Menggabungkan Kode Atau Kata Kata Dan Simbol E Lanjut Nomor 12 Perhatikan Potongan Kode di Atas Nah Kode di Atas Itu Digunakan Untuk Apa Yang A Mengubah Data B Menyimpan Data C Menghapus Data D Cek Database Atau E Membackup Data Jawabannya Adalah B Menyimpan Data Kuncinya Adalah Ada Di Baris Terakhir Yaitu Kibar Citi Post Post Itu Artinya Untuk Menyimpan Ke Database Atau Mengirim Data Ke Database Itu Sama Oke Selanjutnya Ke Nomor 13 Berikut Contoh Coding Yang Benar Untuk Mengubah Tipe Data Integer Kedalam String A Int To Str B Str To Int C Str To Float D Float To Str Atau E Dead To Str Jawabannya Adalah Yang A Int To Str Lanjut Ke Soal Nomor 14 Perhatian Coding Berikut If X Sama Dengan 0 Dan Sumisik Merah Else If X Sama Dengan 1 Dan Sumisik Hijau Else Sumisik Pink Jika X Diinputkan Angka 3 Maka Akan Muncul Pesan A Merah B Hijau C Merah Hijau D Hijau Merah Atau E Pink Yang 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 Betul E Pink Artinya X Sama Dengan 0 Maka Merah Jika X Sama Dengan 1 Maka Hijau Nah Selain Angka 0 Dan 1 Maka Hasilnya Akan Pink Sedangkan Disoal Diminta Diinputkan Angka 3 Maka Selain 0 Dan 1 Itu Pink Jelas Ya Lanjut Ke Soal Nomor 15 Perhatikan Database Di Atas Query Yang Benar Untuk Menampilkan Kolom Nama Barang Dan Satuan Saja Adalah A Select Bintang From T Barang B Select Nama Barang Dan Satuan C Select Nama Barang Satuan D Select Nama Barang Satuan From T Barang Atau E Select Nama Barang Dan Satuan From T Barang Yang Betul Adalah Yang D Select Nama Barang Satuan From T Barang Jadi Untuk Menampilkan Lebih Dari Satu Kolom Itu Menggunakan Tanda Koma Ya Cukup Sekian Dulu Pembahasan Soal Soal Mengenai Pranata Komputer Untuk Tes SKB CPNS Tahun 2020 Semoga Teman-teman Bisa Lulus Dan Menjadi PNS Tahun Ini Allahumma Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepes Tepes